Hai assalamualaikum selamat sore kawan mancing ketemu lagi dengan saya Agus nah di video kali ini saya mau mereview kembali produk dari Shakespeare yaitu Shakespeare rekrut nah sebenarnya di tangan saya ini ada empat biji bro yang dua bc kelas medium sama medium hippie sama ul tapi pertama saya akan bahas yang ul nya dulu bro ini yang bc nanti di video berikutnya aja nah kita langsung buka aja biar kita lihat barangnya nih ya bro Shakespeare rekrut UL sampai ke ujung oke kita akan bahas satu persatu bro Hai tapi sebelum kita mulai saya timbang dulu ya ini keren nih bro saya belakangan ini lihat perkembangan Shakespeare ini senang banget karena sudah mengikuti tren nah oke pertama dari 662 ul 4 lip kita timbang berikut label dia 80 gram oke lalu yang 2-6 lip kita lihat 86 gram oke kita lanjut bahas bro jadi artinya ini enteng ya ya joran ul memang selayaknya enteng nah Hai joran ini sudah japan style bro sudah japan style Hai dua-duanya sama sudah japan style dengan menggunakan real sheet Hai real sheet Hai real sheet Hai produk dari Shakespeare ini nomor 17 sama dua-duanya Hai nomor 17 Hai dan motifnya ini kamu ya bro jadi loreng-loreng tapi ini hanya ada pagi ya pada bagian bawah Hai dan masuk di japan style nya Hai lalu ke ujungnya dia hitam Hai nah diameter blanknya ini kecil ini yang satu Hai ultralight 0,9 gram sampai dengan lima eh lain satu sampai empat lip hai 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 lalu yang satu lagi 6,6 fit itu artinya 198 Hai dua meter lah ya lur 75-6 gram S1 koma 75 sampai dengan enam gram lain dua sampai enam lip Hai joran ini sudah menggunakan fuji bro Hai juga menggunakan fuji Hai eh paling bawah dia menggunakan nomor 20 Hai lanjut Hai nomor 10 lanjut nomor 7 hai 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 lalu di bawahnya ini Hai lalu di bawahnya ini menggunakan OG4,512345 Hai jadi nih 4,5-nya ini Hai ada empat lalu pada bagian tip dia sedikit lebih gede bro ini tip nomor lima Hai koma 20 Hai lalu untuk yang 4 lip hai 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 yang 4 lip dia cincin bagian bawah dia menggunakan nomor 20 Hai lalu ke atasnya 127 Hai empat koma lima dampak biji dan pada tipnya dia menggunakan 5,20 bro Hai Hai nah saya akan coba ukur panjang batnya ya hai 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 yang 6 lip sampai pertengahan real sheet ini panjangnya 30,5 cm jadi ini panjangnya bro ukuran duel nih panjang nih sampai kena siku saya hai 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 lalu yang 4 lip 4 lip ini 29 cm Hai saya akan coba panjangkan yang panjangkan dua-duanya kita lihat untuk yang 6 lip ini eksepnya parabolik hai 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 ini asik nih bro buat casting casting gabus kocolan-kocolan atau buat ikan mas harian juga ini oke atau buat kawan-kawannya seng senang mancing cumi nyokini bro penting banget ini penting banget nih titik balancing nya disini ini ini menggunakan real 1000 atau 1500 idealnya ya bro dan ini batnya ini panjang nih bro ini sampai batas siku saya kena ini enak buat narik enak nih bro buat lempar juga ini oke oke ini oke nih bro buat kawan-kawan yang senang nyumi ini oke nih bro lalu yang 4 lip yang 4 lip ini sama parabolik mungkin pemain-pemain microjik 15 20 gram ini oke banget lalu untuk mino 5 sampai 10 gram ini oke buat nyari-nyari kocolan mancing mujair hampalan kayaknya oke nih bro ini melengkung-melengkungnya enak nih asik nih lalu buat kawan-kawan pemancing cumi juga ini oke dengan egi ukuran 2 sampai 2,5 mili e2,5 ini ini oke nih bro misalnya korabolik banget kalau untuk main dasaran mungkin target kalian ikan-ikan setengah kilo kali ya setengah kilo ini yang 4 lip ini oke nih ini buat long case enak nih bro yang 6 lip ini nih kalau kalian pakai microjik 20 gram atau 15 ini long case nya mantep nih lalu untuk egi egi ini ini 2 sampai 3 mili p3 ini ini oke nah sedikit saya kasih tau buat kawan-kawan ya kenapa banyak joran menggunakan ring paling ujung ini direntet kecil-kecil sama banyak gitu nah ini tujuannya agar ketika dapat ikan bro beban itu enggak tertumpu hanya di ujung jadi dia langsung terbagi jadi artinya mengurangi resiko patah bala bagian ujung gitu loh bro karena kan banyak yang kita lihat tuh joran patahnya di bagian ujung nah tapi kalau ringnya dirata begini begitu kita gentak pertindahan beban itu sangat cepat dan itu akan mengurangi resiko pada bagian ujung sini bro gitu itulah maksudnya itu gitu menurut saya udah bagus banget di samping ya kita tahu Shakespeare ini punya kualitas blank yang di atas rata-rata gitu karena micro series saja yang dibawahnya dia ini menurut saya ya kualitasnya lumayan bagus bro patahannya lumayan alut oke bro cukup sampai disini dulu videonya tentang joran rekrut ini ul selamat menjalankan ibadah puasa akhir kata assalamualaikum salam kebajikan